Bakteri Escherichia coli atau E. coli pada sungai Batanghari sudah berada di embang batas. Tidak hanya diwaspadai bagi penduduk yang berada di bantaran sungai, akan tetapi Dinas Kesehatan Batanghari juga menekankan kepada para pengusaha depot air minum untuk melakukan uji kesehatan secara berkala. Hal tersebut wajib dilakukan agar depot yang beroperasi bebas dari bakteri E. coli tersebut. Pemeriksaan dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat mengkonsumsi air dari hasil isi ulang depot dan pengujian harus dilakukan satu kali selama enam bulan beroperasi. Jika tes kesehatan tersebut tidak dilaksanakan, maka dirinya tidak menjamin kebersihan dari air minum dan tidak menutup kemungkinan akan memicu munculnya berbagai macam penyakit yang cukup berbahaya seperti mengganggu sistem pencernaan yang serius dan ditandai dengan diare serta mual-mual. Air isi ulang yang dijual tersebut juga harus memenuhi standar kesehatan secara fisika, kimia, dan biologi seperti tidak berwarna dan tidak berbau serta terbebas dari bahan kimia berbahaya. Outputnya itu, air bersih itu harus memenuhi standar kesehatannya. Kalau fisika, air itu kan harus tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau gitu kan. Kemudian untuk standar kimia, dia itu harus bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya. Untuk standar biologi, dia harus bebas dari e. coli. Pirdana Trio, Jambi TV Jambi TV